Pemirsa sebelumnya, Kejaksaan Agung ini menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada lima tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kemenkominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Soliteh Media Sinergi berinisial IHA. Tersangka IHA ditahan di rumah tahanan negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung mulai 6 hingga 24 Februari 2023. Dalam perkara ini, tersangka IHA telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka berinisial AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Perannya adalah begini, jadi tersangka IHA dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IHA dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya. Dengan ditetapkannya satu tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. Empat tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, KMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dengan membangun 4.200 base transiver station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang lainnya. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan termasuk pemanggilan terhadap Menkominfo, Johnny G. Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan Ainews melaporkan.